Bunda Asniar, Bunda Inta, Bunda Lia, dan juga Bunda Nova dipercilakan untuk mengunculkan gambar wajahnya karena ini live dan direkam nanti oleh Bunda Sofya juga di-upload di Youtube maka dari itu bersiap-siap dan silakan kenapa kita masih manding silakan dan selama dalam penyajian materi selesai kita buat hening sehingga nantinya bisa menyerap apapun yang disampaikan oleh Bunda Sofya masih ada waktu 4 menit lagi ya untuk kita bersama-sama belajar baik dengan ilmu teknik atau bisa dikenal dengan ritual emosional freedom teknik dan diharapkan di saat materi sedang berlangsung untuk Ai dan Bunda mengatur suara untuk dimatikan semuanya masih ada 2 menit ke depan dan memperkihkan dan memperkihkan suara dan di guna sebagai penduduk yang terdengar bila belum terdengar silakan diatur terima kasih ya terima kasih semuanya saya lihat sudah dalam kondisi atau menyampaikan audionya silakan juga Sofya untuk bisa menyampaikan beberapa kata terlebih dahulu supaya bisa benar-benar memastikan suaranya terdengar oleh semua para peserta ya baik Bapak Ibu sebelum sebelum kita mulai saya harap untuk dimatikan dulu audio dan juga video ya supaya kita nanti fokus di slideshow saya dan juga di wajah saya juga di wajah Mr. Awin oke baik semuanya sudah terdengar untuk semua peserta ya disini ada beberapa yang sudah online dan masih berusaha untuk mencoba bergabung namun kita sambil berjalan saja satu menit lagi kita persiapan ya insya Allah kita mulai di jam 10 lewat 5 menit baik disini saya juga menyapa Bapak Ahmad Saiful yang sudah Alhamdulillah sudah masuk di dalam grup Google Meet ini ada juga Bunda Nur Hidayah Alhamdulillah sudah masuk juga dan terus semuanya berusaha untuk bergabung Mr. Awin enggak bisa di ini ya apa wajahnya kameranya ini di tegak gitu oh ya baik ini modelnya landscape ya potretnya baik saya coba setting dulu tripodnya baik kita mulai saja Bunda Safiya dan juga sahabat ayah dan Bunda semuanya siap untuk dimulai ya Bunda Safiya ya ya baik baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya semangat pagi pagi dan pagi ayah dan Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar untuk bersemangat dalam memberikan segala hal apa yang kita punya insya Allah nanti ke depan dan bersama-sama kita menikmati ilmu dari Bunda Safiya yang memberikan ilmu tentang safe apa itu safe sederhananya safe itu adalah spiritual dan teknik bagaimana kita bisa membebaskan emosi-emosi negatif kita karena memang pada dasarnya setiap penyakit yang timbul setiap penyakit yang berharga di dalam tubuh kita karena memang pikiran-pikiran negatif kita yang sudah tersimpan begitu banyak dalam tubuh kita sehingga kita perlu lepaskan oleh karena itu untuk lebih banyak nanti disampaikan oleh Bunda Safiya kita berikan waktu kepada Bunda Safiya dalam memberikan ilmu safe pada pagi menjelang siang hari ini kepada Bunda Safiya waktu dan tempat saya persilakan oke baik terima kasih Mr. Awin atas pembukaannya baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum mulai kita sebaiknya berdoa dulu ya ini juga saya live di aplikasi UMA jadi supaya teman-teman yang milenial juga bisa melihat ilmu yang saya sampaikan jadi kita ada dua nih ada webinar di Google Meet yang secara langsung nanti bisa lihat slideshow-nya dan juga di aplikasi UMA yang dia nanti hanya melihat suara dan juga penjelasan dari saya oke bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua disini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dulu agar acara kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua berdoa dimulai oke baik terima kasih kita mulai presentasinya ya saya akan share slideshow di sini oke apakah sudah terlihat slideshow-nya bisa di ini bisa di komen di chat slideshow-nya sudah terlihat ya Bapak Ibu oh ya sebelumnya tolong di matikan videonya supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa fokus untuk melihat slideshow-nya ya Bapak Ibu oke baik oke jadi kita mulai dengan sebuah video dari Chef yaitu video yang pertama adalah kita kita tunggu dulu ini agak loading ya oke bagi teman-teman yang di UMMA selamat datang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai untuk sesi sharing tentang Chef ini ya selamat menikmati 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 Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di pohon 2020 membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan memberi manfaat kepada orang lain dan memperbaiki diri terus menerus nah jadi ini video yang kedua kemudian kita akan lihat lagi video yang ketiga jadi di safe ini udah banyak banyak melakukan publikasi dan juga baki sosial di berbagai daerah ya dulu safe ini sangat berman sekali nah kenapa sekarang ini malah tidak banyak orang yang tahu bahwa yang safe ini ternyata bisa untuk komunikasi berbagai masalah psikis dan juga masalah fisik ini safe pernah ada dua rekor mulu yang pertama untuk kecanduan narkoba pada remaja sejak berkabat dan yang ketua adalah kecanduan anak urbaya dan saya sudah banyak dibawakan training-nya ke berbagai daerah maupun ke berbagai negeri sampai bahkan sampai ke Arab Saudi juga terutama untuk para TKI dan juga BNI disana juga berbagai perusahaan dan juga BNN pernah untuk mendatangkan training safe nah bagi teman-teman yang belum terdapat safe nanti akan saya jelaskan sementara ini video suara video preview-nya dulu ya supaya teman-teman tahu tentang safe dulu safe juga pernah masuk ke televisi ke media televisi dan juga media cetak Indonesia 2 pos upload keluar usaha suara Surabaya 1FM SCFM Kirmala The Ticco VST News tampil beberapa kali di media teman-teman Radio Hongkong dan Oran Malaysia Baik Baik Sudah lihat ya preview mengenai safe itu sendiri jadi safe itu memang sudah 14 tahun ya sejak tahun 2006 safe mulai dari pesantren-pesantren mulai dari bakti sosial kemudian Pak Faiz menandakan training supaya orang bisa mandiri untuk menggunakan teknik safe ini kemudian nah apa itu safe safe adalah sebuah teknik pemberdayaan diri elektris yang menggabungkan kekuatan 14 macam teknik untuk mencapai kondisi yaitu healing sukses happiness dan greatness nah apa aja nih 14 macam tekniknya kita coba lihat videonya penjelasan langsung dari Pak Faiz oh maaf oh maaf videonya sebentar ya ini saya salah memasukkan dasar ilmiah SEF jadi ternyata SEF itu memiliki 14 macam teknik bahkan 15 macam yang sekarang terbaru jadi banyak teknik-teknik yang ada di SEF ini dan ini adalah gabungan dari beberapa teknik terapi modern kalau psikologi sekarang kan masih konvensional tapi di SEF ini dia sudah terupdate ilmunya yaitu sudah memasukkan beberapa macam teknik terapi bapak ibu yang belum diimut suaranya dan video tolong diimut ya supaya bisa melihat video penjelasan dan juga selainnya dengan mbak terima kasih maju pertama jadi jadi SEF ini tadi dari NLP kemudian kemudian di behavior terapi kemudian yang ketiga apa itu kita gabungkan juga di teknik ini dengan teknik logoterapi kemudian ada logoterapi yang keempat untuk menggali akar masalah ada juga ilmu ada juga ilmu sikualan luka kalau di psikologi kalau di psikologi kalau di psikologi kalau di psikologi di psikologi di arindu untuk cara orang-orang yang enak Saya sebenarnya, kalau orang-orang itu biasanya dengan cara terapi, pada lebih baik. Kemudian ada yang ada suju, ada suju, ada suju, ada suju, ada suju, ada suju, kemudian yang ke-8 kita gunakan visualisasi, ada visualisasi, ada gestor terapi, yang mahal adalah bentuk yang beringat, untuk menghubungan efeksi ke-3 ini. Yang ke-10 kita juga gunakan transcendental meditation, jenis meditasi yang membuat kita jauh di tenang, tidak merilex, yang ke-11 kita gunakan dalam sesuatu metode, ini sebuah teknik untuk melepaskan, let go your problems, let go your fear, let go your anxiety. Yang ke-12 kita gunakan provokasi, dan yang ke-13 kita gunakan energi praktil. Nah ini ada tiga ini, energi praktil, dan kemudian nomor 14 kita gunakan provokasi, dan yang satunya adalah loving kindness yang terbaru. doa universal yang bisa Anda putarkan mengatasi masalah-masalah Anda. Mungkin bahasanya sangat sulit ya, ini ilmiah sekali karena dasar chef memang dari terapi modern, psikologi modern, dan berasal dari luar negeri. Banyak istilah-istilah yang bahasa Inggris ya. Nah, Bapak-Ibu, semacam terapi yang sebenarnya sangat komplik ini, kita ramus dengan rupa-rupa, sehingga mudah untuk Anda praktekkan, dan tetap efektif untuk mengatasi masalah-masalah Anda. Baik, video yang keempat ini tentang apa itu chef, sudah ditampilkan ya. Kemudian, oke, jadi kita lanjut ke materinya. Oke, jadi chef itu termasuk dalam kategori ilmu energi psikologi ya, Bapak-Ibu. Ini, apa, ada yang masuk ke, sebentar. Oke. Oke. Oke, Bapak-Ibu. Jadi, chef itu termasuk dalam kategori ilmu energi psikologi, yaitu bidang ilmu yang menggunakan energi dalam tubuh dikaitkan dengan kondisi emosi maupun fisik seseorang. Nah, jadi awal mula chef itu, awal mula ilmu chef berasal dari ilmu yang namanya TFT atau ilmu akupuntur yang menggunakan ketukan jari. Nah, penemu pertamanya adalah namanya Dr. Roger Kalahan. Dia seorang dokter dan juga psikoterapi. Nah, dia menemukan chef ini. Awalnya, dia menerapi seorang pasien yang bernama Mary. Nah, Mary ini dia punya fobia terhadap air. Coba bayangkan, Bapak-Ibu, teman-teman, kalau kita takut air, kita pasti nggak akan pernah mandi ya. Nggak akan pernah menyentuh air. Nah, dia bahkan mungkin, ya, bisa dibilang tidak pernah mandi dengan air. Mungkin dia mandi dengan, Atau dengan tisu basah atau apa ya. Pokoknya Mary itu dengan fobia airnya itu dia belum pernah mandi gitu kan. Belum pernah mandi dengan air. Nah, akhirnya Dr. Roger Kalahan itu membantu dia, membantu si Mary itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan sebuah ketukan. Ketukan terapi di bagian bawah mata. Di bagian bawah mata. Akhirnya, setelah dicoba dengan ilmu yang dia punya, yaitu tentang titik aku punter itu, akhirnya Dr. Roger Kalahan berhasil menyembuhkan Mary dalam keuntungan waktu komunitas aja. Mary jadi tidak takut lagi terhadap air. Yaitu sejarah awal mulanya yang safe ditemukan. Dan dia masuk dalam ranah ilmu energi psikologi. Kemudian, nah, ini pernah ada seorang anak saat di gempa Jogja dulu, tahun 2006 ya udah lama sekali ini, ada seorang anak kecil yang sedang merokok. Maksudnya masih 30,5 tahun, kemudian di tapping, akhirnya dia nggak merokok lagi gitu. Jadi, safe ini juga efektif, juga digunakan untuk anak. Kemudian, nah, kenapa safe ini cukup efektif? Jadi, ada pentingnya mempunyai ilmu safe, yaitu, karena ilmu safe ini sangat efektif, kemudian ilmiah, mudah, murah, cepat, aman, memberdayakan, universal, dan kompatibel. Bisa digabung dengan keilmuan lain, maupun bisa dikembangkan dengan ilmu safe itu sendiri. Nah, kita perlu, perlu untuk mempelajari dulu nih, supaya kita bisa melakukan penyembuhan diri. Nah, kalau safe itu disingkat dengan namanya YAKIPAS, YKIPS. Y-nya adalah yakin, kita harus yakin dulu sama pencipta kita, kita harus yakin bahwa yang nyembuhin ini bukan diri kita, tapi Allah. Kemudian, K itu adalah KUSU. KUSU itu artinya kita fokus terhadap sakit yang dirasakan atau spesifik terhadap penyakit yang ingin kita lakukan penyembuhannya. Kemudian, I, yaitu IKHLAS. IKHLAS kita berusaha menerima dulu sakitnya nih, walaupun mungkin sakit yang kita rasakan itu tidak, tidak bisa tertahun mungkin. Jadi, kita coba ikhlaskan dulu penyakitnya. Kemudian, PASRA. PASRA itu kita yaudah terima aja. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau penyakit itu sudah tidak kita mampu lagi untuk bagi kita sulit untuk sembuh gitu ya. Dan yang terakhir adalah syukur. Nah, ini syukur ini sangat istimewa ilmu syukur ini. Ternyata baru 10 tahun, belum 10 tahun ya, baru beberapa tahun terakhir ini di Amerika, ini update terbaru dari Pak Pak Is ya, di Amerika itu ternyata syukur itu yang namanya gratitude ya, bahasa Inggrisnya, syukur itu gitu-gitu. Dan akhirnya orang-orang Barat itu percaya bahwa doa yang paling powerful itu nyata adalah syukur loh teman-teman Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya bukan kita meminta Ya Allah saya ingin sembuh dari sakit saya gitu. Bukan seperti itu. Tapi juga malah kita harus bersyukur dulu nih. Ya Allah walaupun saya sakit apa misalnya sakit kepala Ya Allah saya tetap bersyukur masih bisa berpikir. Saya tetap bersyukur masih bisa apa masih bisa beraktifitas gitu. Nah itu jadi syukur ini penelitian baru ternyata di dunia barat ya. Padahal kita diajarkan sekaligus di sholat pun kita 17 kali bersyukur ya di sholat itu kita nah itu makanya kita sangat bersyukur sebenarnya Islam sudah mengejarkan kita untuk kita meminta itu tadi YKIPS ya yaitu yakin dulu kucu ikhlas pasrah dan syukur kemudian mengapa orang mudah sakit ternyata pemicunya adalah ada gangguan di dalam jadi kalau kalau secara ilmu psikologi energi psikologi itu ada gangguan energi di dalam tubuhnya mungkin secara medis dilihatnya adalah ya sekarang kita corona itu virusnya masuk dulu ke tubuh kita tapi kenapa ada orang yang bisa bertahan dari virusnya kenapa ada orang yang malah kena dan akhirnya sakit gitu kan kenapa di dalam itu jadi virus itu bisa menyefektif gitu enggak ada asamnya pun enggak ada maaf ibu tolong di ini ya di apa namanya ininya speakernya karena kita biar tidak mengganggu yang lain ibu siapa ini ya oh ya ibu caca ya tolong di ini dulu ya saya mood dulu oke jadi oke baik terima kasih bapak ibu telah di mood suaranya nah kita lanjut lagi ya oke jadi memang ada gangguan energi tubuh ya jadi kalau kena corona itu bukan dia si virus itu langsung menginfeksi bukan tapi justru malah si virus itu dia mengganggu dulu energi di dalam tubuh kita dia dengan apa secara secara ilmiahnya dia melakukan invasi dulu nih ke dalam tubuh baru kalau kita enggak kuat energi tubuh kita juga lemah akhirnya kita baru kena sakit coronanya virus kena sakit virus corona gitu jadi kenapa makanya ada orang yang bisa bertahan kenapa juga ada orang yang tidak bisa bertahan apakah usia mempengaruhi menurut kedokteran dan juga menurut medis menurut WHO sebenarnya usia juga mempengaruhi tapi tapi ternyata kalau ada juga orang yang usianya tua atau di atas 40 tahun atau 50 tahun itu juga tidak terdampak dengan virus itu loh kenapa padahal dia beraktivitas keluar contohnya dia mungkin tetangga kita ya bisa dilihat ada yang sudah usia tapi kok baik-baik saja padahal dia juga keluar rumah gitu ya mungkin aktivitas untuk membeli makanan untuk membeli kebutuhan tapi kok dia tidak kena gitu loh padahal padahal yang muda-muda juga ada yang kena gitu kan nah ini ternyata adalah faktornya juga disebabkan oleh gangguan energi yang disebabkan awal mulia juga oleh emosi juga gitu jadi sebenarnya segala penyakit itu diawali dengan emosi dulu nih kita menerima atau enggaknya atau kita marah atau kita kecewa dulu baru mengganggu energi tubuh kita akhirnya kita kena sakit gitu nah ini salah satu contoh pemicunya ada kesal sama istri atau suami dimarahi oleh bos anak tidak mau belajar didahului oleh pengendara lain yang nugal-nugalan misalnya kalau kita lagi ngendarai motor atau mobil kan kita sering kesal ya marah kalau ada yang nyalip gitu ya atau enggak sesuai dengan rambu-rambunya nah itu mengganggu emosi kita dulu terus kemudian ada gangguan energi tubuh kita baru kita akhirnya ada dampaknya yaitu bisa marah bisa akhirnya bisa berdampak pada fisik kita gitu nah nah energi psikologi ini telah dibuktikan oleh dokter William Tyler ya jadi ini beberapa penelitiannya ternyata dari ilmu SEF yang sangat sederhana ini banyak penelitiannya yang sangat kompleks gitu nah ini jadi energi tubuh kita itu tubuh kita terdiri dari titik-titik energi ternyata nah ada hanya ada beberapa titik utama yang digunakan dalam terapi SEF ini nantinya jadi kita memiliki meridian energi kan kita sebagai manusia itu sebenarnya diciptakan memiliki tiga unsur utama yaitu ada fisik atau jasad kemudian ada ruh dan jiwa kalau dalam keilmuan psikologi kita mempelajari jiwanya dalam ilmu agama juga kita mempelajari jiwanya tapi kalau dalam ilmu sains ilmu ilmiah atau medis itu yang dipelajari adalah fisiknya padahal jiwa itu justru lebih penting dibandingkan fisik lalu bagaimana dengan ruh nah ruh ini hanya titipan sebenarnya jadi ibarat robot kita itu ada fisiknya fisik robotnya itu adalah jasad kemudian baterai baterai itu adalah ruhnya kemudian aliran listriknya itu adalah jiwanya gitu nah jadi kalau ibarat robot itu baterai itu kan bisa dicabut bisa dimasukkan kembali kan ke dalam robotnya sehingga robotnya bisa bergerak nah begitu juga dengan ruh ruh kita itu hanya perantara kita untuk bisa bergerak untuk bisa beraktifitas beribadah nah ruh itu tidak dipertanggung jawabkan sedangkan yang dipertanggung jawabkan itu adalah jiwa kita nantinya jadi makanya kita sebagai manusia ini harus memanfaatkan sebaik-baiknya karakter tubuh kita jiwa kita emosi kita pikiran kita hati kita untuk berbuat yang sebaik-baiknya sebagai manusia yang asanita kwim yang dikatakan dalam Al-Quran surat atin ayatnya saya agak lupa tapi yang jelas ada disitu dijelaskan bahwa manusia itu sebenarnya bisa jadi manusia yang sebaik-baiknya atau manusia yang asanita kwim apabila dia memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam dirinya gitu nah ini pusat energi ini kita terdiri dari energi yaitu ada delta ada beta alpha dan gamma dan juga theta dan meta ya nah ini kita gak terlalu jauh untuk ini ini mungkin di hipnoterapi mungkin Mr. Awin nih udah mempelajari tentang medan energi ini ya kemudian oke nah ini kakeknya dari ilmu safe adalah TFT awalnya ditemukan oleh dokter Roger Kalahan kemudian nah ini setelah kakeknya ini bapaknya nah jadi bapak ilmu safe adalah EFT yang dikembangkan oleh namanya Gary Craig kita lihat dulu videonya dikembangkan oleh Jadi ada orang-orang yang terkena penyakit seperti sclerosis, kemudian alergi, 80 alergi malah dia memiliki alergi yang sangat banyak. Tapi dengan ilmu EFT ini bisa disembuhkan. Jadi tidak menggunakan jarum ya, ada di titik-titik akut muntur, tetapi tidak menggunakan jarum. Jadi kita nanti menggunakan dari kita untuk mengetuk titik-titik akut muntur kita supaya medan aneh itu stabil. Mungkin teman-teman yang di rumah kurang paham ya suaranya dalam bahasa ikus, pikirnya maaf, karena sekalian demikian benang, jadi supaya teman-teman bisa dengar suara saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ada open webinar, saya share linknya di post di rumah ya. Jadi dalam bahasa ikus, akut muntur ini ternyata, yang namanya meridian energi, dan setelah manusia itu punya yang namanya meridian energi. Tapi kita percobaan videonya ya, mungkin ini ada video tentang orang yang dia sklerosis, jadi dia kecelakaan, jatuh bubuk, kemudian menjadi cacat, tidak bisa jalan lagi. Dia sudah tua usianya sudah 50 tahun, jadi akhirnya dia dioperasi semua, di tulang pembunuh belakangnya itu dioperasi sampai pennya beroperasi gitu. Nah setelah itu dia merasa nyeri, tapi dengan cara safe, dengan cara EFT ini dia bisa sembuh. Penyakit, nyeri rasa nyerinya hilang dan dia bisa jalan dengan lancar. Dan usianya pada waktu itu sudah 50 tahun. Nah kemudian ini yang paling menarik adalah penyelitian tentang darah. Jadi kalau kita lihat darah kita ternyata berbeda sesuai dengan emosi kita teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ini darah yang bersih itu dia mengalir dan lancar, tapi kalau dia kena alergi dia akan menggumpal darahnya. Kemudian orang yang darahnya menggumpal dilakukan EFT dan akhirnya terbukti bahwa darahnya lancar kembali. Jadi ini gambaran tentang EFT ya. Oke kita lanjut. Kemudian ini selain untuk penyembuhan, apakah safe bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi? Ternyata bisa oleh kakaknya ilmu safe namanya EFT for Peak Performance oleh Bapak yang namanya Pak Steve Wells ini dari Australia. Nah kemudian ini baru Pak Faiz yang mengembangkan ilmu safe ini. Nah ini ada gambar, kalau misalnya otak kita medan energinya bagus itu gambarnya berwarna biru. Biru seperti ini. Tapi kalau misalnya kita kacau pikirannya atau kurang bagus otak kita itu terlihat di yang namanya alat elektroensi. Sefalogram ini dia akan berwarna merah atau orange gitu ya. Nah ini bahaya kalau kita sampai berwarna merah atau orange. Kenapa? Karena ini berarti ada gangguan energi di otak kita gitu. Dan ini berpengaruh pada tubuh kita nantinya. Nah ini bisa tentang darah. Nah ternyata darah kita kalau misalnya itu normal itu bergerak dengan lancar. Tapi kalau misalnya tidak normal dia akan menggumpal. Jadi sel-sel darah itu menggumpal. Kemudian kalau sedih dia akan membentuk seperti tetesan air mata ya teman-teman. Mungkin kalau tetesan air matanya bentuknya seperti oval gitu ya. Nah itu ternyata setelah diteliti kalau darah kita berbentuk sedih. Jadi berbentuk seperti tetesan air mata. Kemudian kalau misalnya merasakan jatuh cinta. Nah ini bagi teman-teman muda yang merasakan falling in love dengan seseorang. Nah ini darahnya ternyata berbentuk saling mendekat satu sama lain gitu. Jadi orang jatuh cinta itu dia namanya dusel. Atau senang apa? Sendu, senang dusel gitu ya bahasa Jawanya ya. Nah itu jadi darahnya berdekat, sel-sel darahnya berdekatan satu sama lain. Kemudian kalau misalnya sedang berdoa, itu sel darahnya mengeluarkan cahaya, bercak-bercak cahaya. Nah makanya kenapa kita sebagai manusia itu udah Allah ciptakan alatnya. Kalau kita berdoa itu bahkan aliran darah kita pun bercahaya gitu. Nah ini riset tentang doa. Jadi orang barat kan tidak percaya ya dengan yang namanya spiritual atau ketuhanan gitu ya. Mereka lebih percaya dengan dirinya sendiri, dengan keilmuan yang mereka miliki. Nah ada seorang dokter ateis yang dia akhirnya percaya tentang spiritualitas setelah dia menemukan pasiennya yang habis dioperasi penyakit jantung kronis dan dia sembuh dengan waktunya sangat cepat padahal usia pasien tersebut sudah tua ya cukup tua, mungkin di atas 50 gitu ya. Nah dia akhirnya bertanya dan pasiennya itu menjelaskan bahwa dia sebelum dan sesudah operasi dia melakukan berdoa. Nah akhirnya disitu dokter, namanya dokter Larry Dossi ini melakukan penelitian tentang doa. Jadi dia ada sekelompok orang ya, yang satu, eh sekelompok pasien yang satu diberikan doa, yang satu tidak. Jadi setelah didoakan yang satunya dan satu tidak, pasien yang didoakan jauh lebih pulih dibandingkan yang tidak didoakan. Nah kemudian akhirnya doa dan spiritualitas dipakai lagi di fakultas di Amerika, di fakultas kedokteran di Amerika. Doa dan spiritualitas itu menjadi mata kuliah utama di sana. Oke kemudian tulisnya tentang doa ini kalau teman-teman dan Bapak Ibu tahu tentang buku Masa Roemo itu yang tentang elemen air, elemen partikel-partikel air itu ya, itu bagus banget itu. Jadi kita bisa lihat ternyata air juga merespon doa ya, merespon kata-kata yang baik. Nah dan tubuh kita terdiri dari 70% air ya, apalagi di otak kita itu hampir sebanyak 70% air ya di otak kita itu. Jadi apabila teman-teman atau Bapak Ibu melakukan kata-kata yang buruk, maka tentu akan mempengaruhi keseimbangan energi di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita melakukan kata-kata yang positif dengan berdoa, dengan berpikir yang positif, itu akan mempengaruhi energi dalam tubuh kita, air di dalam tubuh kita itu juga baik gitu. Nah apalagi dia juga meneliti tentang air zam-zam, air zam-zam ini ternyata partikelnya sangat padat dan juga sangat indah gitu ya, setelah diteliti oleh dokter Masa Roemo itu. Dan air terbaik adalah air zam-zam. Kemudian, nah sekarang kita sesi praktek ya, yang pertama ini kita, oke, sesi praktek, oke, yang pertama kita lakukan dulu yang namanya setup. Boleh diikuti gerakan saya ya, yang pertama dengan menekan bagian kiri dada kita, ditekan di situ namanya setup. Nah itu, itu adalah kalau ketemu itu bagian yang sakit, nah itu titik namanya titik sore spot. Satu titik untuk melakukan setup ya, bisa juga setup dilakukan di bagian karate chop namanya, jadi di, apa namanya, sisi sebelah tangan kita ya. Ini di sebelah kelingking ini, bagian, apa, sebelah kelingking ini, nah ini di, apa, di ketuk-ketuk seperti ini. Nah, kita menggunakan dua jari kita, cukup dengan menggunakan dua jari kita, kemudian di ketuk-ketuk seperti ini. Oke, nah itu titik yang pertama, bisa di sini atau di sini untuk melakukan setup. Kemudian, setelah itu kita melakukan yang namanya tune in atau niat. Nah, niat itu harus benar-benar spesifik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melihat lokasi sakitnya di mana nih, misalnya, lagi sakit kepala nih, kepala sebelah mana, kanan atau kiri, depan atau belakang, nah ini spesifik. Supaya kita fokus untuk, apa namanya, berdoa pada lokasi yang spesifik gitu. Nah, doa itu kan juga perlu tadi, yang rumus YKIPS, yaitu yakin, kusyuk. Nah, kusyuk itu fokus untuk, apa, bagian yang sakitnya gitu. Kemudian, ukuran sakitnya. Ukuran sakitnya itu dari skalanya dari 0 sampai 10. Misalnya, kalau sakit kepala banget, berarti dia bisa 10. Kalau dia paling cuma pusing-pusing sebentar, nah itu bisa 5. Nah, itu diukur rasa sakitnya seperti apa. Oke, kemudian niatnya adalah, Ya Allah, meskipun saya sakit apa, misalnya, saya ikhlas, saya menerima, dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Oke, nah kita mulai prakteknya ya. Supaya lebih enak. Oke, supaya lebih enak. Ininya di, saya matikan dulu. Oke. Bapak-Ibu atau teman-teman, ada yang punya keluhan? Mungkin sekarang ada yang lagi sakit kepala. Atau ada yang lagi, apa? Pegel-pegel mungkin. Atau ada yang lagi, apa? Misalnya, coba di-chat saja di sini. Di-chat? Bisa? Ya, coba di-chat ya, kedengeran ya suara saya ya. Ya, jadi coba di-chat sakit apa saat ini. Kita akan melakukan sesi praktek singkat ya, ilmu sefnya. Bu Umi ya, sakit di persendian lutut. Oke. Bu Nabila, sakit kepala. Oke. Jadi kita fokus ke sakitnya masing-masing ya. Kita fokus ke sakitnya masing-masing. Misalnya, kita contoh Bu Umi nih, lagi sakit di persendian lutut. Bu Umi, sakit lututnya skalanya berapa nih? Dari 0 sampai 10 skalanya berapa? Jadi Bapak-Ibu, semua coba lihat, coba dirasakan ya, dari 0 sampai 10 skalanya berapa? 5. Oh, 5. Oke, skalanya sakitnya 5. Oke, sekarang kita lakukan tapping. Bapak-Ibu, yang lainnya fokus di sakitnya masing-masing ya. Oke, Bu Umi, coba di lututnya itu dirasakan sakit di persendian lututnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Sebelah kanan. Oke, lebih spesifik ya. Sebelah kanan, di lutut sebelah kanan. Oke, jadi nanti niatnya di lutut sebelah kanan. Bapak-Ibu juga gitu. Kalau yang sakit kepala, misalnya sebelah mana? Kanan atau kiri, depan atau belakang? Nah, itu harus spesifik. Kalau buat kepala lebih spesifik ya, misalnya sebelah kanan, depan. Karena kepala kan ada, apa namanya, sisi depan dan belakang, kanan dan kiri ya. Jadi ada 4 sisi, jadi harus spesifik. Kemudian untuk sakit lainnya, misalnya pegel-pegel, pegel-pegel, apanya nih, pinggangnya, atau apa, bahunya. Nah, itu harus spesifik gitu. Oke, nah kita sekarang melakukan sesi praktek. Oke, pertama, Bapak-Ibu teman-teman pegang ya, di bagian sebelah kiri ini, dekat jantung, dilakukan dengan dua jari, kemudian ditekan seperti ini, ditekan sambil diputer-puter. Ayo, coba diikutin. Nah, di situ ketemu nggak rasa sakit di bagian sebelah situ? Nah, itu namanya adalah titik source pot yang ketemu rasa sakitnya ya. Coba, Bu Umi, diikuti ininya, prakteknya. Oke, nah, kemudian, nah, kemudian diputar-putar atau ditekan, berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti tawaf ya, seperti kita tawaf, nah, itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, nah, kemudian sambil ditekan, kita niat, ya Allah, ya Allah, meskipun, apa yang dirasakan sakitnya disebutkan, meskipun, ya Allah, meskipun lutut sebelah kanan saya sakit, ya Allah, meskipun lutut sebelah kanan saya sakit. Saya ikhlas menerimanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, meskipun lutut sebelah kanan saya sakit, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kesembuhannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, meskipun lutut sebelah kanan saya sakit. Sebelah kanan saya sakit, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kesembuhannya, ya Allah. Oke, nah, kita sudah niat sebanyak tiga kali, ya, kemudian kita taruh kedua telapak tangan di atas paha dengan posisi rileks dan tenang, kita bayangkan sakitnya, ini namanya teknik afirmasi, ya, jadi kita bayangkan rasa sakitnya, ya Allah, kita bayangkan sakitnya, oke, kita bayangkan sakit sekali, rasakan sakitnya, ya Allah, sampai kita nggak bisa beraktifitas, sampai kita sulit untuk beribadah juga, kita rasakan. Oke, baik, 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 setelah dirasakan, kita lakukan tapping, oke, buka matanya, sekarang kita lakukan tapping, yang pertama, titik, yang pertama adalah titik di atas kepala. Ambil diketuk-ketuk, diketuk-ketuk, ya Allah, ya Allah, saya pasrah menerimanya, ya Allah. Nah, kemudian di ujung alis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah menerimanya, ya Allah. Sambil diketuk-ketuk, ya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, kemudian di pangkal alis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya menerimanya rasa sakitnya, ya Allah. Kemudian di bawah alis, eh, di bawah alis, di bawah mata, maaf, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya menerimanya rasa sakitnya, sambil benar-benar kita berdoa dan memohon kepada Allah. Kemudian di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas menerimanya, ya Allah, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, ya Allah. Oke, di bawah mulut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, ya Allah. Kemudian di antara tulang selangka, ya, yang menonjol ini, salah satunya boleh, ya Allah, saya ikhlas, saya ketuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, ya Allah. Kemudian di bawah ketiak, di bawah ketiaknya itu ada, kalau diketuk-ketuk itu terasa sakit, nah itu titik akupunturnya, ya, teman-teman. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, ya Allah. Kemudian di bawah dada, ya, di bagian bawah dada, tulang rusuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, ya Allah, di bawah dada, ya. Ya Allah, Pak. Nah itu diketuk-ketuk, nah itu ada yang terasa sakit, itu titiknya. Ya Allah, Pak. Oke. Setelah itu kita bersyukur, Alhamdulillah, ya Allah. Oh iya, tarik nafas, kita tarik nafas sambil mengucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Tarik nafas yang dalam-dalam. Kemudian, Alhamdulillah. Tarik nafas lagi yang dalam. Kemudian, Alhamdulillah. Tarik nafas lagi yang dalam. Kemudian, Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi, Bu Umi, sakit lututnya skalanya dari 5, jadi berapa sekarang? Udah menurun? Coba dibuat jalan, mungkin bisa dibuat jalan sebentar, dibuat berdiri. Ya, gimana rasanya? Lumpayan, ada perkembangan. Ada perubahan ya? Ya, ada perubahan. Oke, Alhamdulillah. Kemudian, yang lainnya, yang merasa sakit tadi kepala atau apa tadi, di bagian siku, ada perubahannya kah? Mungkin bisa di chat. Ya. Ya, ini ada Bu Tris ini ya. Bu Tris ini ya, sakit kepala sebelah kiri, punggung kiri, rasanya panas. Nah, ini kita satu-satu dulu, jadi tidak langsung semuanya ya, karena kita fokus ke sakitnya satu-satu dulu. Oke, Alhamdulillah kalau sudah banyak yang ada perubahan ya. Jadi, ini bisa dilakukan praktiknya ke diri sendiri maupun ke keluarga. Nah, cuman memang di sesi ini kan kita waktunya cuma sebentar dan kurang mendalam ya. Nanti saya akan ada buka kelas untuk supaya pendalamannya, supaya Bapak-Ibu bisa mengikuti kelasnya. Nah, ini mungkin ada yang lainnya yang sudah ada perubahan setelah ikut sesi terapinya. Memang kalau kita mengikuti benar-benar sesi terapinya, insya Allah pasti ada perubahan. Bahkan ada alumni kita yang juga sakit kronis seperti stroke dan jantung, mereka pemulihannya lebih cepat gitu. Jadi, memang bahkan anak-anak autis pun mereka dilakukan terapi justru malah dengan metode SEF ini lebih cepat. Cuman masalah utamanya adalah metode SEF ini kurang diakui di himpunan psikologi ya. Karena metodenya masih dari barat dan di psikologi belum banyak penelitiannya di Indonesia. Jadi, kurang diakui. Tapi SEF ini sendiri sudah di bawah, sudah di bawah Kementerian Kesehatan. Nanti rencananya akan para alumni sudah di bawah legalitasnya di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi, itu kabar baiknya ilmu SEF ini gitu. Nah, mungkin ada yang ingin. Oke, baik. Ini sesi terapi dan juga sesi pemberian materinya Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang SEF-nya sendiri, tentang cara terapinya. Ini yang saya lakukan, terapinya baru setengahnya ya dari keseluruhan ilmu SEF. Nanti ada beberapa materi yang semuanya full gitu. Materi terapinya gitu. Sampai pada tahap bagaimana kita bisa menghilangkan trauma dengan metode SEF ini gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak-Ibu atau teman-teman yang di UMAH? Ada yang ingin tanya? Bisa di chat ya. Bisa di ketik di chat. Yang ingin tanya tentang ilmu SEF terapinya mungkin berapa kali atau apa mungkin apakah bisa diterapkan pada anak-anak atau apa? Ada yang ingin bertanya? Ya, jadi ilmu SEF ini bisa diterapkan di selama itu makhluk hidup, bisa diterapkan di semua makhluk hidup ya. Bahkan pernah dilakukan pada tanaman. Jadi tanaman itu tadinya layu, tadinya dia kurang berkembang, tapi akhirnya dengan terapi SEF ini. Jadi terapi SEF ini kan tidak hanya sekedar terapi ketuk jari ya. Nanti kita juga banyak ada belajar tentang loving kindness, bagaimana kita hati ini penuh dengan cinta kepada orang lain. Nah, cinta itu ternyata bukan cinta-cintaan ya yang kita cinta dengan sesama manusia aja, tapi juga sesama makhluk Allah, bagaimana kita menata hati kita supaya kita bisa menyebarkan kasih sayang kepada orang lain, sehingga kepada makhluk lain, sehingga mereka yang kena vibrasi hati kita bisa feedback-nya positif terhadap kita. Nah, itu nanti namanya ilmunya loving kindness. Kemudian ada self-compassion. Self-compassion itu apa? Nah, itu sebenarnya cara kita menyayangi diri kita sendiri. Selama ini kita merasa bahwa kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dengan diri kita, kita pasti menyalahkan diri kita. Nah, ini membuat diri kita juga butuh diapresiasi, butuh dicintai gitu. Dengan cara apa? Dengan cara terapi self-compassion. Jadi, ini baru sekedar icip-icip lah istilahnya untuk ilmu safe-nya ini baru 10 persennya. Jadi, masih ada 90 persen ilmu safe yang lain yang nanti akan diajarkan di kelas pendalaman materinya. Oke, ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, berapa kali seminggu kita terapi. Nah, kalau terapi diri sendiri yang kita lakukan adalah merapi dengan sendirian, itu bisa beberapa kali sampai benar-benar sembuh, sampai benar-benar pulih. Tapi kalau misalnya kita menerapi orang lain, ini yang tidak boleh lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena nanti orang itu akan jadi tergantung, ketergantungan dengan kita. Makanya lebih baik orang itu diajarkan caranya, kemudian dia terapi sendiri. Kalau menerapi ke orang lain. Tapi kalau menerapi untuk diri sendiri, itu bisa beberapa kali bisa. Tapi kalau untuk orang lain, hanya cukup maksimal 3 kali saja. Apakah terapi? Orang lain itu juga termasuk ini ya, keluarga, anak, itu cukup 3 kali saja ya. Jadi, kalau anak-anak mungkin bisa diajarkan, sambil diajarkan gitu, sambil didoakan juga. Jadi, dia nanti mengikuti kita gitu. Kenapa? Supaya dia juga anak-anak itu tidak nanti ketergantungan malah sama kitanya sebagai yang penerapinya gitu. Kan ini, safe ini kan mengajarkan kita tergantung kepada Allah. Jadi, supaya kita sembuhnya ini karena Allah, bukan karena hasil terapi orang lain, atau bukan karena bisanya diri kita menerapi sendiri gitu. Jadi, tetap tergantung kepada Allah. Nah, apakah terapi safe ini bisa menambah kecerdasan dan kesuksesan? Kalau bisa, bagaimana cara penerapannya? Iya, jadi bisa. Jadi, kalau untuk meningkatkan kecerdasan dengan terapi safe ini, kita juga ada materi lainnya. Jadi, ada yang namanya audio subconsciousness. Jadi, audio untuk alam bawah sadar. Itu nanti akan meningkatkan kinerja otak kita. Jadi, otak kita kan selain dikasih suplemen makanan, tapi kalau kita makan dan minum sudah bagus, tapi kalau misalnya kita stimulus atau dari lingkungan yang itu buruk, tetap aja nggak bakal maksimal kan terserap makanan dan minuman itu yang bergisi itu jadi mencerdaskan otak kita. Nah, makanya dengan cara safe ini nanti juga ada nih audio subconsciousness atau audio alam bawah sadar yang meningkatkan kinerja otak kita, menenangkan otak kita gitu. Kalau untuk kesuksesan sendiri, ya tadi dengan cara kita hilang, menghilangkan trauma-trauma kita, menghilangkan, apa, memulihkan trauma, memulihkan emosi kita, maka kita insya Allah akan bisa menjadi manusia yang potensinya keluar. Tapi kalau kita masih punya trauma, masih punya rasa, misalnya kita punya, nggak bisa maafin orang nih, susah nih maafin orang itu, karena udah pernah berbuat kesalahan yang membuat kita rugi banyak gitu kan, Nah, itu dengan ilmu safe ini nanti diajarkan bagaimana caranya bisa forgiveness, memaafkan gitu. Dengan sambil diterapi, akhirnya emosinya akan berkurang. Itu namanya juga ada metode peace personal procedure. Jadi, gimana kita menghilangkan 50 hambatan emosi negatif, minimal 50 ya, hasil penelitiannya itu 50 hambatan emosi negatif, itu nanti kita, insya Allah kita malah jadi lebih ringan setelah menerapi diri kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk audionya, itu sebenarnya bundling dengan pelatihan online-nya. Jadi, kita mengadakan kelas online dan pelatihan online untuk lebih dalamnya. Banyak kok alumni, kemarin yang di, apa, training kebal corona itu banyak para dokter, para medis, itu mengikuti training safe, karena mereka juga perlu kan. Mereka kan berada di gada terdepan ya, terutama mereka juga kerjanya hampir 24 jam kan itu di rumah sakit itu ya, menangani pasien-pasien. Nah, para dokter, kemarin kita berikan, kalau untuk para medis, kemarin kita berikan free untuk kebal corona. Nah, tapi kalau sekarang ada kelas pendalamannya yang nanti ada apa, berbayar ya, ada ininya, ada biayanya gitu. Tapi, insya Allah, biaya dan juga apa, materinya itu sesuai, karena ini ilmu yang istilahnya daging banget, jadi, kalau dipelajari, kita terapkan, insya Allah, kita lama-lama akan bisa menjadi, apa, akan bisa menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia, yaitu Asani Takwim tadi gitu. Nah, baik, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah melihat webinar, juga sudah kita lihat live di rumah ini, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi, ini masih ada waktu sih, 10 menit lagi kita bisa saling bertanya ya, saling tanya jawab ya. Oke. Mungkin ada yang ingin tanya jawab lagi. Sebenarnya rugi banget nih yang gak ikut kelas di, apa, Google Meet ini. Padahal, ilmu yang disampaikan sangat bagus ya, sangat luar biasa, kalau kita, kalau kayak Pak Faiz, dia belajar sampai keliling dunia itu, hanya untuk ilmunya itu bisa disebarkan oleh masyarakat Indonesia, itu, saya rasa dia, Pak Faiz sangat, ini sekali ya, baik sekali, dia memberikan keilmuan yang akhirnya dikemas dengan cara yang sederhana dan biayanya lebih murah, gitu. Coba kalau kita, misalnya, sekolah jauh-jauh ke luar negeri, kita belajar ke berbagai negara, mungkin belum tentu juga kita bisa, apa, menyederhanakan keilmuannya, gitu. Nah, kita harus bersyukurnya di situ dengan masa-masa COVID ini, kemudian kita bersyukur kita bisa, apa, mengikuti kelas sharing safe ini secara free ya, ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan double ilmu yang bermanfaat. ya, jadi, sebenarnya yang di WhatsApp kurang, apa, menyimak atau tidak mengikuti secara langsung juga cukup, ini juga, kurang beruntung lah, karena nanti mungkin memang ada ulangannya, tapi kalau ulangan kan tidak bisa tanya-jawab ya, tidak bisa melihat langsung proses terapinya, gitu. Oke. Oke, jadi masalah mengampuni orang lain. Memaafkan setiap malam dalam setuju beberapa sholat, minta maaf ampunan dari untuk almarhum orang tua dan mantan tetangga teman atau siapapun apapun dosa saya, tapi untuk mengapakan orang kok susah banget ya, bu. Ya, jadi selain kita memaafkan, memaafkan itu kan hal yang memang sulit, tapi Allah menjanjikan, ini bukan saya yang janji, tapi Allah yang menjanjikan di Al-Quran maupun juga di hadis, Allah kan bilang orang-orang yang memaafkan, maka aku juga akan menolong mereka pada saat kesulitan, gitu. Dan aku akan melihat wajah mereka saat di hari akhir. jadi orang-orang yang memaafkan itu tentu saja Allah nanti bakal mau melihat wajah kita saat di hari akhir. Kita juga, kita kan juga sama Allah juga di, apa, kalau kita punya banyak dosa, Allah pasti langsung memaafkan kan. Tapi kenapa kita sendiri sulit untuk memaafkan. Nah, ini kita perlu latihan nih. Padahal Allah itu sangat senang kalau kita bisa memaafkan sesama mahluknya. bahkan memaafkan sendiri itu bukan kita membuat orang itu jadi apa ya, jadi mudah, jadi apa ya, apa ya, istilahnya memudahkan, memudahkan dia bukan. Tapi justru malah untuk jiwa kita sendiri supaya lebih tenang, supaya kita lebih sabar, supaya kita justru lebih enjoy, menikmati kehidupan, gitu. kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain ke atas diri kita, gitu. Cara memaafkannya gimana? Ya sih, memang memaafkan itu hal yang paling sulit, tapi kalau kita melatihnya dengan cara, nah, salah satu caranya dengan cara safe ini, kita awalnya menghilangkan dulu nih trigger atau traumanya itu apa yang dari orang yang buat kita marah, misalnya orang itu pernah mengambil atau yang gampangnya pernah menipu usaha kita, misalnya, sampai kita jatuh bangkrut, misalnya. Nah, akhirnya kita memaafkan orang itu, tapi kok kita belum bisa. Nah, ternyata trigger utamanya adalah kita ada rasa marah, kita ada rasa kurang apa ya, kurang sabar, nah, kita marah sama orang itu, nah, itu emosi marahnya itulah yang dipulihkan dulu dengan cara safe ini, gitu. Kemudian, baru kita bisa memaafkan orang itu, kalau kita sudah tahu trauma kita karena orang itu, karena apa, karena kita, karena merasa kita tertipu, kita marah sama dia, nah, baru, baru kita bisa memaafkan orang itu, tapi kalau kita nggak tahu nih, kita, oke, kita maafin orang itu, tapi kita nggak tahu trauma yang bikin kita nggak maafin orang itu apa, jadi, memaafkannya kurang plong ya, kurang ikhlas gitu, kurang apa, kurang bisa menerima cuma hanya di mulut, tapi di hatinya masih ada rasa apa ya, ganjilan gitu ya, nah, itu dengan metode terapi safe ini, jadi kita menghilangkan dulu traumanya, memulihkan emosinya, kemudian baru kita bisa memaafkan, gitu. dan sebenarnya di Al-Quran sendiri pun kita disuruh kalau kita punya masalah atau kita kurang bisa memaafkan, kita disuruh untuk beristighfar dan juga untuk sholat yang kusyu, ya, jadi, memang kalau kita ibadah, kita juga kadang-kadang kan kurang kusyu ya, dengan terapi safe ini sebelum kita ibadah bisa juga dengan di terapi safe, agar apa, emosi kita sebelum kita mau melakukan sholat atau ibadah lainnya, itu kita bisa lebih kusyu, gitu, bisa seperti itu juga. Kemudian, zikir, nah, zikir ini penting kalau kita di safe ini juga dipelajari juga, ada kelas tentang psikologi spiritualnya, jadi, bagaimana kita berzikir dengan nafas yang bertahap, gitu. Ternyata, zikir itu nggak ulama atau ustadz itu mereka zikir, nggak sembarang zikir, mereka cuma menyebut misalnya, astagfirullah, 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 enggak, tapi dengan nafas ternyata, dan mereka udah terlatih, gitu. Nah, itu dilakukan oleh para sufistik atau para aliran tasawuf, misalnya orang-orang beraliran tasawuf, mereka melakukan zikir dengan cara itu, dengan cara menarik nafas, kemudian membawa nafas itu benar-benar dirasakan, itu di safe juga dipelajari. Jadi, ilmu safe ini banyak sekali yang perkembangannya sekarang banyak banget yang bisa dipelajari. Karena unsur psikologi spiritual sendiri pun juga ditemukan oleh orang Barat itu sampai dia akhirnya jadi mu'alaf, itu karena ya itu tadi dari unsur ilmu sufistik, ilmu aliran tasawuf. Nah, akhirnya orang Barat itu menamakan namanya psikologi spiritual atau psikologi transpersonal. Padahal ilmu utamanya adalah dari aliran tasawuf, jadi keilmuan aliran tasawuf itu tadi atau sufistik. kemudian bagaimana man safe anak yang masih kecil jika sedang sakit atau orang yang sakit parah yang sulit untuk bergerak. Bisa, kita kita sendiri yang meneping mereka dengan cara tadi yang sudah saya ajarkan itu dengan niatnya kalau untuk anak kecil dengan cara ini apa mengatakan saya menerima si adik namanya siapa jadi misalnya gini ya Allah meskipun misalnya Andi ya Allah meskipun Andi anak yang baik Andi saat ini sedang saat ini sering ngompol tapi Andi menerima dengan ikhlas dan menerima dengan pasrah kesembuhan Andi gitu. nah kemudian orang tapi sebelum tapping anaknya tapping orang tuanya dulu diri sendiri dulu jadi orang tuanya di tapping dulu menerima keadaan anaknya baru anak itu di tapping kita niatkan dengan kata-kata tadi dengan meskipun Andi anak baik atau meskipun Andi tidak ingin meskipun Andi apa tidak ingin ngompol gitu kan misalnya nah jadi harus ada kata-kata yang positif nah itu nanti diajarin lagi nih di pendalaman kelas safe-nya gitu kalau lihat muka orangnya marah nah ini berarti kan Allah bilang kita kalau memaafkan orang lain maka Allah akan menerima kita akan melihat wajah kita nanti di hari akhir kenapa karena Allah sendiri pun memaafkan kita walaupun kita banyak dosa kan kita gak tau nih dosa kita udah banyak banget tapi Allah masih aja ngasih kita rezeki bisa nafas masih ngasih kita rezeki bisa makan bahkan ngasih kita rezeki gak kena virus corona itu termasuk rezeki kan tapi kenapa kita susah memaafkan orang lain nah ini kita perlu latihan memang kita perlu dengan terapi safe ini apa yang traumanya ini dengan orang itu gitu baru kita bisa apa memaafkan orang itu oke baik terima kasih Bapak Ibu sudah melihat sudah hadir dan juga melihat yang di UMA sudah live ya melihat live-nya yang di webinar ini sudah hadir baik terima kasih mungkin nanti akan disampaikan info selanjutnya lewat grup whatsapp ya terima kasih baik sekian dulu semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya serahkan hostnya kalau ada Mr. Awin ya ya Mr. Awin ya baik terima kasih banyak kepada Bunda Sofia Maharani selanjutnya psikologi dan sangat memahami sekali tentang psikolog atau perilaku dari setiap kita manusia untuk sahabat ayat dan muda semuanya bagaimana rasanya setelah diberikan saya diberikan warna semuanya di setting untuk suaranya dibuka gak apa-apa karena waktu kita adalah waktu yang sangat berharga sekali untuk bicara model set ini adalah bagaimana kita harus bisa mengikhlaskan kita harus bisa mengikhlaskan terhadap permasalahan hidup kita tentunya di saat kita diberikan masalah masalah itu sebenarnya semuanya datang dari Allah dan masalah itu kita buat sendiri oleh karena itu kita harus kembali lagi kepada Allah kepada Tuhan kita yang mayasa untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah kita nah metode set ini sangat efektif sekali karena memang waktunya tidak begitu lama durasi sekitar 5-10 menit kita lakukan secara rutin continue insya Allah bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita dan yang terpenting dalam konsep ini adalah melepaskan energi-energi atau pikiran-pikiran negatif kita setiap waktunya karena itu mari kita sama-sama kita jaga ucapan kita kata-kata kita yang kita berikan kepada anak-anak kita atau buah hati kita di rumah dan juga pasangan hidup kita yang berada di rumah pula supaya selalu kita jaga terkait dengan berpikir positif karena memang saya sudah berada di dalam kondisi melihat banyak masyarakat atau lingkungan kita yang didominasi dengan hal yang negatif mudah-mudahan dengan ayah dan mudah hadir di tengah-tengah kita sekarang ini bisa menjadi bagian untuk selalu berada di dalam kondisi positif setiap harinya baik kita tutup saja dengan membaca doa penutup majelis terima kasih sampai bertemu kembali semua informasi saya share saya kirimkan melalui grup whatsapp sampai berjumpa kembali selamat selamat untuk kita semuanya karena kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung karena memang kita yang berada di dalam google meet ini hanya sebagian dari ratusan anggota yang ada di grup whatsapp yang mereka semuanya berjuang untuk masuk tetapi masih belum diberikan kesempatan oleh Tuhan kita harus menempat baik itu saja terima kasih semangat pagi semangat bagi untuk air dan muda sampai bertemu kembali di sharing whatsapp berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita ucapkan terima kasih kepada bunda sofia maharani silahkan di ucapkan melalui chat dalam pribadinya bunda sofia terima kasih saya untuk diri saya pamit bersama dengan saya master awin mikroterapis motivator terap dan pengusaha baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya sampai ketemu di kelas berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya waalaikumsalam saya remove atau boleh keluar sendiri gak apa-apa baik terima kasih bunda oke terima kasih